bener gak sih wibu itu bau bawang bener gini lho kita kekasih dulu kita kekasih dulu kenapa biasa dibilang wibu itu bau bawang kita bedah dulu nih seperti event-event pada umumnya kalau di One Piece waifunya kakak siapa langsung waifunya kenapa gak karakter yang disukain dulu ya anime yang yang paling ku suka itu ada namanya judulnya Code Geass oh Code Geass setiap aku ketemu orang selalu ku rekomendasiin itu sih sebelum mati harus nonton itu sih yang anehnya kita juga nama juga orang Bali kalau cowok-cowok kumpul kan udah pasti ada sedikit alkoholnya ini pernah kok kita cemilang alkohol itu nasi goreng saking bingungnya ini sebelah siapa ya gimana rasanya aku lapar tapi pengen minum yaudahlah nasi goreng aku penasaran nih ada gak sih kejadian-kejadian lucu pas kalian lagi perform gitu lucu? lucu mana ya Pak? datengin sakpol dong ya kita semua kabur tolong itu bukan lucu itu menegangkan enggak bagi kita akan lucu bagi kalian Halo pemirsa Bali News ID kembali lagi di program Bali Newstalk bersama saya Putri dan hari ini kita ada kedatangan tamu spesial nih dari kakak-kakak itulisekai kakak-kakak bisa kenalan diri dulu wuih 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 ya 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 halo 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 kita dari delisekai benar yoi ya aku disini ada mukwis disini ada Opa aku Alex ya kita bertiga mewakili temen-temen mewakili aja mewakili temen-temen yang lain juga jadi hidup kalo semua sini kan gak muat ya ya hidup-hidup kan gak muat gitu aja gitu jadi kakak-kakak kalo boleh tau nih littleisekai itu apa sih sebenernya? waduh muglis hanjir lah oke ya ya bener littleisekai itu ya sebenernya kalo dari awal itu kan kita tuh tempat ngumpul aja sebenernya tempat reuni lebih tepatnya reuni temen-temen yang dulu suka acara di Jepangan terus akhirnya kita ngumpul yuk kita buat sesuatu lu udah pada ngumpulnya gini-gini aja yaudah kita buat kolektifan akhirnya gitu jadi kolektifan tuh banyak juga ada ya ada talentnya juga ada buat event juga bisa akhirnya kita juga punya brand juga akhirnya ini littleisekai ini punya brand juga itu banyak lah tuh littleisekai itu bisa ada lah gitu untuk singkatnya kayak gitu singkatnya kayak gitu tapi kalo lebih detailnya ya awalnya awalnya kenapa ada littleisekai itu di tahun 2019 itu idinya udah ada idinya udah ada terus waktu jaman itu 2019 lagi marak-maraknya si kismin itu buat gini imunite nya dia itu terus ada brand brand distro itu buat dia popang night oh yaudah kita aku sama muklis waktu itu apa apa ya gini biar biar capernya enak nih gitu biar biar beda aja dari yang lain gitu akhirnya terus terus lah kita buat water night awalnya water night terus untuk ulang tahun podcastku berdua sama muklis kayak gitu terus jalan-jalan ternyata itu pas pandemi yaudah itu kita kita stop lah awalnya itu cuma baru sekali aja terus akhirnya aku ketemu lah sama Alex sama Alex waktu itu dia dateng ke acara ulang tahun podcastku Alex bilang yudah kita reuni lagi yuk sama temen-temen gitu kan kan masih berbanyak tuh kan satu grup itu di itu pas natal ya ya itu pas natal jadinya Alex itu kan kebetulan dia Kristen kan dia buat open house ya bener kan bener dong jadinya buat open house disanalah aku ditembak sama nih anak-anak nih ayo bang buat acara yuk januari gituin kan januari awalnya sedangkan natal kan desember ya persiapan itu masih dikit minim jadinya aku bilang aja aku mau buat asalkan kalian semua bantuin aku jadinya lah little isekai gitu gitu secara singkatnya gak sengaja sih awalnya sih di jebak sama dia ya lebih di jebak lebih di jebak lebih di jebak sama dia gitu kebetulan kan open house juga oh iya open house gak di jebak-jebak sama ya dia makan dulu kan gitu sebenernya itu sih dan little isekai sih itu sebenernya gitu hmm kalau gitu dengan hadirnya little isekai ini di Bali kalian seberapa yakin sih konsep bibu di little isekai ini gini di Bali marah di Bali oh seberapa yakin kalau awal dari buat wibu night itu yang pertama itu sebenernya opang yang pertama yang yang gak yakin iya soal aku bisa dibilang aku ini kan gak wibu banget ya diantara kalau misalkan dibandingin aku mukles atau alex aku ini gak wibu banget gitu iya makanya aku underestimate nih ini kalau kita buat ini bisa gak sih di dikenal sama orang bisa gak sih ada gak penikmatnya nih gitu dulu itu aja terus si buklis bilang ya buat aja dulu kan juga kan belum dicoba juga kan belum dicoba sama ini kan juga untuk acara temen-temen aja ya udah temen-temen aja undang gitu ternyata kita gini nya membludak membludak juga di di tahun pertama pun jika kita buat wibu night itu gak estim kita gak estimasi itu bakal dateng tuh ratusan gitu orang kita paling dulu tuh berapa pikirkan? ya 50 yang bener-bener temen-temen deket aja gitu segini sekapasitas grup whatsapp kita ya segitu aja ya udah lah pengen dateng di temen-temen aja tapi ternyata setelah kita memposting gitu di social media juga mempromosikan sama temen-temen juga ternyata animonya bener juga gitu dan yang dateng pun juga kita kirakan oh paling datengnya ibu-ibu yang 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 pada umumnya lah yang ada di kepala kalian tuh seri otaknya seperti itu ternyata tidak gitu jadi ya udah kalau dibilang yakin ya yakin banget sih ya udah karena di balipun dulu kalau dibilang kan kita belum ada belum ada belum ada belum ada sih dulu maksudnya yang model kayak yang membuat wibu progresif yang bener-bener kayak underground ini kayak belum ada sih itu dulu tuh biasakan wibu-wibu kan di mall-mall ya iya wibu-wibu di mall tidak boleh merokok kalau tapi itu bagus-bagus bagus cuman kan aku sebagai perokok nih ya udah aku menikmati menikmati acaranya dengan cara aku gak merokok tapi aku pengen nih buat acara untuk diriku sendirinya dengan diri sendiri ya udah buat acara yang boleh merokok aja berdewasa lah ini iya jadi menurut kalian tuh yang nonton anime itu termasuk wibu gak? iya menurutku iya iya nah let's move kalau menurutku yang nonton anime itu dibilang wibu iya dibilang enggak juga bisa jadi karena kan kalau wibu tuh sepengetahuanku ibu itu penikmat budaya jepang hmm jadi kalau kalau mungkin orang nonton kan belum bisa dikategorikan juga tapi kebanyakan orang yang nonton karena dia suka anime mungkin bakal suka budaya jepang juga dia bakal mengenal lah budaya jepang sedikit dari filmnya yang ditonton itu jadi mungkin kayaknya itu gerbang buat masuk ke isekai masuk ke masuk ke masanya suka budaya gitu tapi nih aku kan pengengar musiknya ya musik jepang itu termasuk wibu gak aku? enggak 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 ada sih banyaknya iya 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 karena emang karena stereotak disini sih jadi kayak wibu itu agak gimana gitu agak kelihatannya cumbun pasti ada di otak kalian semua ini Wibu itu pasti culun bener gak sih Wibu itu bawa bawang? bener, gini loh kita kasih dulu kita kasih dulu, kenapa biasa dibilang Wibu itu bawa bawang kita bedah loh ini ya seperti event-event pada umumnya event-event pada umumnya itu kan kebanyakan itu festival festival itu biasanya itu ada di mal atau di lapangan Wibu yang datang pada saat itu dia datang dari pagi atau dari siang sampai dia malam dia stay di sana karena emang suka nge-event entah dia suka nge-event mau lihat idolnya entah dia mau lihat cosplayernya jadi yaudah emang kenapa mereka bilang bawang ya emang karena seharian senang gak mandi iya keringetan kan secara logisnya kayak gitu karena kita pun kalau misalnya seharian gak pengen jadi apa sih keringetan kan yaudah makanya tapi minimal pake parfum solusinya itu jadinya iya solusinya kan itu tapi kemarin aku sempet kayak dapet dapet apa sih dapet insert gitu dari beberapa orang itu jadi kenapa dibilang bawa bawang itu kan karena bawa badannya sebenarnya jadi salah satu penyebabnya itu gak tau nih ya Wibu Toto nih ya kita bilang Wibu yang bener-bener Wibu yang nonton anime jadi start banget wah gitulah pokoknya dia tuh istilahnya gini dia tuh punya satu jaket aja jaket itu dipake terus-terusan ke kampus pake itu misalnya nongkron pake itu jadi kan gak pernah dicuci nih ini bawa matahari ini bawa keringet jadi sama gitu bawanya jadinya mungkin karena itu juga bisa jadi bawanya lebih mencirikan anime kan sudah mandi tapi ya sudah mandi tapi seperti anime juga kalau kalian nonton Doraemon nobita bajunya itu itu aja jaya gitu bajunya itu aja kepala sekolahnya Shinchan juga itu itu aja si Shinchan bajunya pasti merah kuning merah kuning gitu gak pernah kan makanya itu kalau dia bilang Wibu bawa bawang ya tapi ada alasannya ada alasannya sebenarnya kalian pasti nonton anime kan anime favorit kalian tuh apa dari siapa dulu nih dari kiri dulu Pang si paling anime aku One Piece udah pasti One Piece kan ibadah ibadah wajib ya sama apa ya anime yang gini yang back ya back itu aku seneng banget itu aja sih 2 itu yang menurutku rekomen ya kalau di One Piece waifunya kakak siapa? langsung waifunya karena kan karakter yang disukain dulu ayo ayo ya terlalu ya terlalu ya terlalu ya terlalu ya terlalu ya terlalu Yamato sama Buah Hankook aku itu ya ketiga Robin lah dia keempat karena mukanya sama semua iya kan fan service kan kalau kakak gimana? kalau aku yang pertama sudah pasti the one and only the best anime apa? the best anime bukan oh terlalu slam dunk iya sebenarnya yang pertama slam dunk untuk ini untuk sport slam dunk tapi kalau untuk dari anime keseluruhan buku no hero udah itu sih itu sih tau kan buku itu Midoriya oh Midoriya midoriya oke malah tapi kalau aku gini gininya apa karakter kesukaanku yang lawannya Midoriya Bakugo itu drill drill manly ya pria itu bro drill pria contoh sih kalau ke Jepang kalau kayak gitu iya marah-marah terus kan tapi iya misalnya pasti slam dunk buku no hero terus one piece udah pasti one piece udah ya udah ibadah lah ibaran itu sisanya sih semua sih aku tonton yang emang kalau openingnya bagus kalau enggak udah waifu-nya kakak di buku no hero academy apa aduh lupa lagi namanya-namanya oh gini yang burunya burunya Midoriya yang bisa menghilang pakai topeng lupa ya mungkin teman-teman disini yang di youtube kan bisa aja komen itu aku lupa langsung tema aja langsung tema terus di kolom komentar seberapa anime seberapa seberapa anime yang paling suka itu ada namanya judulnya Code Geass oh Code Geass setiap aku ketemu orang selalu aku rekomendasiin itu sih sebelum mati harus nonton itu sih bener bener aku udah berapa kali disuruh dia belum ada kekeniatan ya kalau jislin Code Geass itu kayak gimana oh Code Geass tuh lebih kayak ke politik politik banget sih lebih wah politik itu atau attack on titan lebih politik itu lebih berat serunya karena awalnya kan MC nya tuh awalnya jadi yang emang karakternya baik tapi tiba-tiba dia jadi anti-hero itu sih sangat keren ya sama kayak attack on titan tapi kan kurang mudah untuk kan berhubungan dengan Jepangan Kakak kan DJ itu tentang Jepangan tuh Kak Biasa itu dapet inspirasi dari mana DJ-DJ untuk mix yang kakak buat oh ya mungkin Alex bisa jawab kebetulan aku disini terangkut kan tukang bikin playlist bahasa kasar kasar seperti itu masak kerennya DJ jadi jadi kalau aku sih inspirasinya yang pertama yang pasti dari nonton yang kedua mungkin lebih ke audience aku jadi maksudnya gini kita kan di Literary Seca ini kan gak cuman kita kita ngisi kita bikin event tapi kita juga ngisi di event-event lain jadi dari sana biasanya aku liat audience-nya siapa misalnya kalau kita yang di event kita ngisi event biasanya event-nya lebih khusus ke Jepangan jadi oh Kakaknya nih event-nya Wibu nih jadi playlist-nya aku lebih nyesuaiin yang Wibu lagu-lagu Adini-adini yang lagi happening saat ini kalau misalnya ada-ada beda lagi terus kalau misalnya di kalau misalnya di acara kita ya karena audience-nya lebih random jadi ya maksudnya tergantung yang happening banget terus yang tergantung sama nyoba playlist juga jadi jadi kadang itu aku misalnya nih di di satu event aku ngisi istilahnya aku keluarin lagu yang udah pasti ini orangnya udah seneng ini kayaknya disini penontonnya udah seneng tapi aku coba lagi beberapa lagu yang istilahnya belum pernah kita mainin jadi disana kita lihat oh ternyata audiensnya lebih seneng kayak gini jadi kayak gitu sih sama lagi satu mungkin inspirasinya karena ngobrol sama temen sih jadi kemarin itu kan aku kan di sastra Jepang aku betulan siap 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 ini juga jadi aku kadang nanya-nanya sama temen-temen kayak eh emang anime yang happening sekarang apa gitu terus aku coba denger lagunya oh ternyata ini enak dan mungkin bisa untuk password dimasukin ke karaoke mungkin kita coba gitu because itu sih selama manggung itu lagu apa yang paling rame kalau misalnya diputurin kalau lagu paling rame itu sudah pasti sudah pasti tidak lain bukan Naruto ya Winkar itu lagu kebangsaan iseka itu kalau ini sih aku bagit sih liatnya lagunya Alex yang berhasil tuh war war gitu itu gila itu karena inspirasinya balik lagi karena lihat lihat itu iklan kan awal iya itu iklan dibawain sama Alex ini ini logo hata kok jadi ada tapping brand kok kok malah jadi tapping brand jadi itu selesai yang ramein sama ini cupid i feeling lonely itu kan beda kan kartu asku dua aja yang paling banyak itu orang tau itu pasti ini pretender oh pretender gini wibu emu tapi memang lagu itu memang terkena banget di jepang dia memang pas banget gitu terus sama lagi satu kalau dari anime sih tokyo goal tokyo goal tau kan itu pasti lah pecah lah kalau 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 udah turun anime-nya lagi satu ini jekate sih iya sih iya sih idol-idolan musik atau anime yang kalian kagumi banyak sih sampai bingung namanya melumpah tapi mukanya sama semua kalau aku ya mungkin gak diranah ranah gininya gak ranah wibunya ini patternnya ini ya juga yang aku ambil dari idol aku idol aku itu ada Aryan 13 itu seringai seringai itu pertama kali yang ngebuat karaoke set ini ngeboom lagi di sama gini dia kan lawless youtube squad dia yang buat populer lagi itu yang aku ambil formulanya dari sana itu satu Aryan yang kedua itu kolil efek rumah kaca yang ketiga itu jimmy mutazam the upstairs saking nge-fans-nya aku pake mortal ya mortal ya saking nge-fans-nya aku pake nama kuliahnya dia di akun instagram gue opang danger kan dia waktu kuliah dipanggil jimmy danger aku pake opang danger saking nge-fans-nya tapi kalau sekarang dia dipanggil itu bang opang gak kalau di jempol kalau di jempol aku ben lucy tu senang Laura de romans itu bagus sama apa lagi ya stereo stereo itu bagus 23 oh tau dia tau dia keren kakak gimana kalau aku apa ya kalau di luar bibu mungkin ada untuk untuk gini ya apa base-nya itu dari orang stand up malah awalnya itu itu dari si rindra dana dia tuh yang buat otaku box otaku box salah satu dari podcaster sana koknya anak-anak di otaku box itu salah satunya si rindra bau srens dan lain-lain temen-temen sana tapi aku aplikasiin semua itu yang ada di bali gimana cara ngolahnya gitu kalau di luar wibu kalau terus kalau di di daerah jepang jepangan sebenarnya banyak sih ya atarasi ke aku itu salah satunya itu yang paling influence isekai jangan jangan tapi atarasi gaku itu salah satunya juga kenapa bisa isekai ini dibuat lebih liar lelengah-lengahan lucu banget tapi kita gak lucu mencoba mencoba yaudah kalau gak lucu mencoba atrasi gaku terus sama sama satu lagi apa ya kemarin aku lupa aku banyak ya salah satu itu dah dua aja dah ya kalian tau lah siapalah gitu kalau aku sih dua sih yang influence dari kalau dari jepang sih aku ada grup band namanya idol si lebih tepatnya perfume memang jadi memang ada satu lagunya dia itu judulnya dream factor kalau kalian tau dream factor itu kayak kalau dicari artinya itu uplifting banget gitu kayak bro harus hidup nih bro jadi kayak itu kayak buat inspirasi banget buat aku kayak kemarin tuh sempet kayak down kayak gimana itu denger lagu itu langsung ngapsi terus kalau untuk inspirasi musiknya aku lebih ke ini Ken Siyo Nezu nah itu kita gak tau pening kedua itu aku suka soalnya dia fleksibel banget musiknya jadi kayak apapun dia yang dia bikin lagu tuh selalu laku jadi kayak itu kayak Red Wins yang mudah Red Wins tapi kan Siyo Nezu itu dia sendiri banget oh composer dia composer ya juga jadi kayak itu kayak aku pengen jadi orang kayak gini bisa fleksibel so explore musik so bagus dan so liar ini oke aku ada satu lagi sih sebenarnya ada nih band dari Perancis buah buah perancis tapi ini hardcore nih masih ya kan ben 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 hardcore gitu dia tuh nama bandnya rest of the north star tapi dia tuh ngambil jendry itu di jepang semua style jendry hardcore tapi dia tuh orang Perancis aku pertama kali lihat oh ini orang jepang buat gede-gede semua jepang kulitnya putih gitu kan orang jepang ada yang baseran gitu biasanya kayak gitu gitu tapi mereka tuh piru itu orang Perancis tapi dari sana aku bisa bisa nyari inspirasi juga untuk ngebranding detail saya ini mereka ternyata ke arahnya kayak slam dunk arahnya lebih ke apa sih 90's anime jadi style-nya sana jadi style brandnya bandnya dia itu jadi lebih tough lebih keras gitu aku aplikasikan juga dari style sana kenapa lebih tough yang enggak pada wibu pada umumnya yang jadi pembedanya yang ngajarin two-step yang ngajarin state dive ngajarin muntah-muntah karena masuk angin gitu oke gimana sih cara kalian tuh biar tetep kompak sampai sekarang kompak nongkrong di rukun warga kalau dari kompatnya sering ketemu komunikasinya itu benerin itu dua kuncinya kalau misalnya mau ada acara makan-makan pasti kita ngumpul bareng nah itu udah pasti kita tuh sebenarnya biasanya setelah event kita pasti ada acara makan-makan entah itu makan-makannya apa kita bilang nih kolektifan di Jepangan tapi makan susi enggak enggak kenyak 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 yaudah kita bisa itu misalnya malah yang pertama lo gini kan ada funbacknya gitu setelah acara Wibunet yang kedua comeback comeback itu kita ngajak makan-makan sama teman-teman bareng-bareng kita makan nasi goreng wah Indonesia banget tapi nasi goreng nggak ngotak nih porsinya gitu kita gabung jadi satu meja deret kita makan makan bareng gitu jadi jadinya nasi goreng itu ya kayak dipanjang gitu nasi goreng isi goreng isi sosis double karbo ya namanya tukang ya itu bisa 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 boleh boleh ya itu maksudnya kita lebih memilih ketemunya ngumpulnya itu dengan cara caranya itu apa yaudah caranya kita yang suka aja ya saking makan makan manggang manggang gimana saking anehnya kita juga nama juga orang Bali kalau cowok-cowok kumpul kan udah pasti ada sedikit alkoholnya udah itu alkohol ini pernah kok kita cemilan alkohol itu nasi goreng saking bingung apa ya kita bingung aku lapar tapi pengen minum yaudah lah nasi goreng ayo kita kita pernah di fase itu ya maksudnya sama teman-teman caranya mengakrabkan melakukan hal yang dulu mungkin kita tuh pernah melakukan hal yang gila mungkin kalau opang misalnya temen-temennya opang kayak ini mereka tuh pernah lah melakukan lifestyle yang sangat anak muda banget lah gitu loh anak muda dan pasar tapi karena umurnya sekarang udah 40 tahun 40 dong 30 udah berumur udah udah semakin dewasa tapi pengen melakukan hal yang kayak dulu yaudah dikurangi dikit tapi dengan korsi yang segitu aja orangnya jadi lebih kualitinya lebih dapet itu caranya untuk makan-makannya itu siapa yang pertama kali biasanya ngajak makan-makan makan-makan itu udah kewajiban soalnya sudah kewajiban oh sudah kewajiban tradisi sih ya mau ada satu yang biasa ngajakin temen kita yang tidak ada disini ade ade wahyu ade wagyu ade wagyu dia ada dia yang biasa ngajakin pertama kenapa nih makan-makannya soalnya dia bundahara kita jadi biar tahu tumorannya berapa itu maka makan ditanyai nah gak ada makan nah itu oh iya dia yang paling aktif ya saking udah budaya melengkap itu kita habis mau acara makan makan pasti kalau misalnya kita enggak ada acara makan makan kok enggak aneh kurang misalnya kalau cuman selain capek yaudah mending kita kumpul lagi lah bener-bener kita bukan eksklusifnya namanya intimate soalnya juga balik lagi kan kita kan buat ini kan untuk kita sendiri yaudah ini kita nikmatin sendiri juga gitu maksudnya dari kita untuk kita buat kita sangat sangat egois kan egois ini kolektif egois apa gimana nih ya tapi kan syukurnya teman-teman juga yang datang di acara kita yang datang juga pas kita perform juga mereka tuh juga mendapatkan oh ini dia ada yang aku cari juga gitu loh jadi yaudah experience baru lah ya experience baru lah jadinya kita sama-sama seneng gitu loh meskipun itu tuh egoisnya dari kita semua gitu loh iya apa acara apa nih wih bu kok mabuk-mabuk wih bu kok merokok gitu kan ternyata itu jadi hal paling baru juga di tanah ini juga gitu oke aku penasaran nih ada gak sih kejadian-kejadian lucu pas kalian lagi perform gitu lucu lucu mana ya datengin sapol dong ya kita semua kabur tolong itu bukan lucu itu menegangkan bagi kalian bagi aku dan yoga sangat menegangkan yoga ikut yoga itu bakangku oke dan aku kabur itu ada sih ya itu termasuk lucu juga sih tapi itu gak patut dicotoh juga ya maksudnya itu di event comebacknya kita di wibuna kedua yang pertama juga oh yang pertama juga pertama sama kedua itu ya kita menganut sistem liaran aja gitu liaran aja udah tau di laran kita tetep gitu kan jangan ditiru ya jangan ditiru tapi kita mau minta maaf juga buat bapak-bapak sapol ya siapa tau kan kalian nonton gitu ya intinya yang pertama kita tuh itu sebelum covid ya pas covid pas covid itu malah pas covid awal itu kita tuh sempat dicari pecalan dibubarin gak itu udah ya dikasih spare waktu lagi berapa jam lah terus yang kedua wibunan kedua itu baru yang itu tuh hampir kita dibubarin PPKM awalnya kan kita gini kan mau gerak itu gara-gara udah ada kelonggaran ada kelonggaran ternyata kebijakannya ini oh ini udah longgar yaudahlah kita jadiin dah acara gitu ternyata kita udah ngebles gini poster event yaudah ini ternyata dinahin lagi statusnya ya ya masa kita cancel gitu kan dinahin statusnya saat acara kita mulai itu di bulan Februari eh Januari itu Februari Februari awal itu di sana di di kira-kira dinahin status levelnya di ke PPKM 2 akhirnya saat itu akhirnya kita udah mulai udah seneng-seneng gitu ya meskipun tempatnya sangat bener-bener menggambarkan ISSEKA itu masuk ISSEKA itu kayak gimana ya kayak gitu lah intinya itu model kayak gini lah model kayak gini tapi tidak ada AC ventilasinya udara tidak ada hanya modal 2 kipas dan itu pun lembab banget akhirnya gitu akhirnya itu Satpol dateng sama pihak dari binas kesehatan kalau salah aku lupa dia mereka dateng dia nanyain ini apa kok rame-rame nah ini soalnya aku aku menganut sistem gini aku menganut sistem kesopanan ya soalnya masa sih berhadapan sama petugas aku telanjang dia tak pakai baju panas dia tak pakai baju ada gini ada petugas ada petugas lari lari gitu ke rumah depan jadi jadi kebanyakan pengunjung kita juga itu pada bubar awalnya tapi yang aku yang disana yang di depan aku yoga sama sama talent yang lagi main saat itu si adit ya adit sama andri adit di sama andri akhirnya kita tuh dicari siapa penang jawabnya siapa yang punya tempat alasannya kita bilang aja ini emang tokonya mau dirubuhin makanya kita bikin parol party gitu loh parol sebenernya enggak bener kan sekarang tapi akhirnya sekarang udah udah-udah kan akhirnya dirobohin akhirnya dirobohin akhirnya dia bilang yaudah nih Bapak kasih ini waktu udah nih sampai jam 11 aja boleh lah dia pakai masker tetap pakai maskera dalam hati kok mikir ini eh dalam hati mikir ini emang bisa ini pakai masker ini acara apa ruangannya kedap gini iya aja dulu gitu kan oke pak kita pakai maskernya oke Bapak balik dulu mulai lagi parking tapi syukurnya ya itu kan yang lucu-lucunya tapi syukurnya di acara kita pun meskipun tadi kayak opang bilang nih acara kita nih bebas rokok bebas alcohol juga mau ngampe je bebas gitu tapi syukurnya yang pengunjungnya kita nih emang berkanggung jawab lah ya pak ya maksudnya tidak ada hal-hal yang meresahkan seperti mungkin kayak lagi kasus lagi naik kayak pelecehan seksual kayak gitu atau gimana itu kan kebanyakan kayak gitu ya syukurnya gak ada gitu itu sih itu sih kita respeknya sama penonton pengunjungnya pengunjungnya itu keren bro gitu sih event apa aja sih yang kalian pernah datengin untuk bisa gini apa namanya perform oh yang bisa perform gitu apa yang banyak yang udah pernah kita mainkan udah pernah kita mainkan itu kampusmu apa Bungkasai Setiba Bungkasai 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 Picha Fest The Youth Oh iya The Youth The Youth Apalagi Stikom itu Stikom Oh G-Fest 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 sama apa lagi K-Reha Oh acaranya K-Reha juga sih Itu kolektif temen yaudah kita main di sana gitu itu sih cuman yang untuk skala besarnya itu ya di The Youth sama Bicha sekarang ya kalau Bicha Fest juga kan hitungannya setelah nasional juga sekarang jadi kita dua kali pernah main sana dan memang meng-create event juga di sana takeover satu stage di dua tahun comeback nya Bicha Fest 2022 2023 ya itu itu sih ya tahun ini semoga lagi ya pokoknya ya gitu sudah berapa kali sih kalian ngadain event di sini sudah berapa kali ngadain event event kita sendiri kan Wibu Night 2 Wibu Night 3 dong enggak aku dari awal 2 Kurama Wota Wota pertama Yokai Bicha 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 abis itu Wibu Night 3 Enkoru oh iya abis itu Yokai Wibu Night kemarin sama next next nanti ini kita buat event lagi Wota Night jadi 10 10 jadi selama dua setengah tahun ya iya dua setengah tahun udah 10 event yang kita buat yang kita create banget tapi kalau sama kerjasama sama pihak lain kita dua ya Bicha Bicha kalau ditontalin cuma dua belas kita buat event iya itu dua belas ini capek ya setelah dihitung-hitung banyak aku harus nyari playlist lagi yang busing dia ya pas main busing dia tapi dihitungin juga kita dari 10 event yang kita create banget itu bener-bener pakai ego-nya kita sendiri ya bang ya itu salah satu pengen misalnya kayak Alex nih dia pakai playlistnya mau pakai ini 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 gak boleh diutate tapi kalau mau ditambahin atau kita mau diskusi lagi itu boleh itu juga aku sama opang dan teman-teman yang lainnya mau konsepnya gimana nih misalnya ada di satu cerita kayak kita ngomongin di yokai yokai yang kemarin itu juga kita kan mau konsepnya gimana nih wah ini agak berat udah gak bisa dipakai ini gak bisa pakai ini gitu udah kita pakai yang bisa aja gitu misalnya pas kita takeover di Pichavez juga gitu kita dikasih dikasih tempat lah sama Pichavez mau gak ini meng create satu stage ini di satu hari gitu udah kita konsep gimana pelan-pelan ngobrol gitu itu pun pakai egonya mikir-mikir juga akhirnya gitu awalnya pakai ego kan di Wibuna 2 kan ego banget gitu gak mikirin ya yang penting tidak main begini gitu sekarang sudah agak mikir ini gara gara-gara takupan sudah mulai luas kita harus hati-hati dikit tapi gimana pergerakan sedikit di selengkak takut itu kan tapi tetap saja ilmu padi ilmu padi IP tetap liar tapi gimana caranya sopan sopan yang so fun sopan 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 ini bisa nanti di editor bisa di edit sopan sopan pas kalian perform di acara nono jepangan gimana respon penonton audiens respon di saat kita main di event non jepangan dapet 2 POV dari kita yang lead beda POV sama yang DJ kan beda lagi kan POV kalau dari aku senengnya itu kalau udah diputerin lagu naruto siluet itu siapu seneng soalnya itu kita buat style soalnya kan ini udah mulai banyak ya ranah ranah DJ set karaoke udah mulai ada nih sekarang jadi pembedanya isekai sama yang DJ set ini apa yang lain ini udah kita buat apa namanya silica pepit itu lagunya naruto siluet yaitu kanabun siluet udah aku yang di tengah ngatur crowdnya buat lingkaran besar udah pas lagunya di play itu kita lari naruto kurang-kurang semua itu serunya menurutku serunya di sana soalnya gak mau cewek mau cowok itu semua ikutan gak ada pukul-pukulan itu gak ada barriernya antara itu gender tuh gak ada jadi kalau yang emang nonton naruto pasti tahu harus ngapain dari gini yang aku sering lihat kan kan lumayan sering juga nonton konser metal hardcore punk belum jicik belum kalau udah ada circle pit itu udah pasti cewek-ceweknya udah pasti kebelakang itu udah pasti pukul-pukulan jadinya aku ajarin di audiensnya iseka ini yaudah ini semua mau cewek mau cowok ayo gabung tapi jangan saling pukul-pukulan kita lari naruto aja keliling biasanya yang dipinggir lari naruto tengah tuh yang biasanya ngumpulin cakranya senengnya lihat audiens pas waktu itu itu yang di non jepang gak mau dipicara itu di bunka saygifest juga kita yang di jepang juga apalagi kalau dikasih yang lagunya jepang banget yang anime tapi yang agak cinta ini ini pam pam ceng ceng pam pam ceng sumpah itu wibu banget lagu tapi emang kita akuin itu memang lagunya kece banget sih sama satu lagi sih lagunya itu lagunya hime 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 naik banget itu, karena mereka kan pasti dengerinnya itu di rumah. Terus gimana, Kei? Lihatnya? Keren. Audiencenya gimana? Apa perasaan Kei? Oh iya sih, maksudnya kalau audiencenya yang di festival Jepang itu, ya mereka punya marketnya sendiri. Misalnya, wah ini memang dunianya dia nih, kita nih. Kalau dibilang bahasa kaisarnya kita tuh nggak bisa masuk, tapi kita tuh nggak bisa masuk ke dalam banget, tapi kita tuh bisa kayak di sampingnya dia. Oh ini lagu bagus, oh iya bagus juga bro, gitu. Bukannya kayak, eh kamu suka lagu apa nih? Wah ini jelas nih, kan? Itu sih. Itu respectnya sama penonton-penonton ibu ya? Iya. Bener banget sih. Keren banget. Keren juga. Kalau dari aku sih, masalah dari DJ sih. Senengnya tuh, ketika semua bisa nikmatin vibes-nya sih. Jadi, dulu aku awal-awal nge-DJ ya suka-suka aku, playlistnya playlistku. Tapi makin ke sini, aku lebih enjoy kalau crowdnya enjoy juga. Jadi, ketika aku bawa playlistku ke rana umum, aku mikir kayak, siapa sih yang nggak pernah nonton Ani ini? Seorang-orang biasa pun pasti pernah nonton Ani ini. Ini nih, orang-orang ini udah pasti minimal nonton Doraemon. Bener. Doraemon Shinchan pasti? Masih tau lah ya pasti. Dari sana aku kembali lagi pertanyaannya awal, inspirasinya dari sana yang bilang audiens itu. Jadi kayak, lece lah, apa sih anime yang orang-orang banyak tau? Nah itu, apa lagi misalnya? Misalnya, anime Minggu Pagi itu, dulu waktu jam era kita. Tamiya, Crustgear, Digimon, Dragonborn, Pokemon, Dragonborn. Yang bener-bener anime Netflix lah. Sekarang juga kan kita ngasih tahunnya wibu yang baru nih. Wibu Jalur Netflix. Wibu Jalur Netflix. Itu yang paling baru sih. Makanya kayak pretender itu kan di Jalur Netflix. Itu kan jaman covid itu kan naiknya gitu. Nah iya iya. Nah iya iya. Nah iya iya. Oh, kayak berkanya yang mau banget, bang. Mau banget. Kalian punya cerita khusus nggak sih tentang penonton yang memorable bagi kalian? Memorable? Memorable. 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 Memorable banyak ya sebenernya? Aku ada sih. Kalau aku lebih ke memorablenya karena itu yang ngubah gaya aku bikin playlist. Wajib. Gak apa-apa tapi bener. Tapi bener itu. Dan kita pun tahu juga. Dan kita pun lihat itu juga. Jadi emang ketika main aku main kedua kali atau ketiga kalinya itu, setelah aku main itu, Mereka kayak abis aku udah selesai main kan biasanya ke belakang tuh cari angin. Pengap bro, dua jam berdiri. Bener. Terus ini pencet-pencet tombol, ngulik-ngulik tombol tuh. Capek juga lah. Habis itu pas aku jalan itu kayak temen-temen tuh padahal kayak kasih hi-fan gitu. Wah keren lah playlistmu. Wih. Kayaknya itu dari, itu pengalaman Memorable banget sih buat aku. Jadinya kayak, ya aku lebih merasa kuas kalau. Yang kita nobody soalnya kan. Tapi diapresiasi sama orang gitu kan. Kayak aku merasa, oh ternyata aku, aku ngetertain orang nih berhasil gitu. Ternyata, oh emang dari sanalah aku berangkat bawah. Kayaknya music playlistnya lebih asik ketika orang-orang bisa nikmatin daripada ego ku aja aku pakai. Kuidih. Keren, keren. Tapi tetep ada, tetep ada. Tapi pasti ada lah. Ya apa, skalanya 60. Kalau aku sih, kalau ngomongnya 70-30 sih. 70 buat crowd, 30 buat aku. Soalnya kalau mindful banget buat mereka, aku enjoy juga buat apa sih. Berapa, bener. Asik sih. Memorable apa ya, banyak sih. Tapi salah satunya, oh iya ada satu memorabelnya gini. Itu di Wibuna 3. Kita pas nge-mc-in acara Wibuna. Ya bener, kita nge-mc-in Wibuna 3. Itu kita ngasih quiz kan. Nah, pas itu kita lagi buntu bang ya. Apa ya pertanyaannya gitu. Kalau pengen tentang One Piece, itu kayaknya itu standar sih. Ya udah dah, aku ngida aja. Itu kan aku baru habis nonton Jojo ya. Jojo Bizar yang mana itu ya. Yang kelima kayaknya. Yang Jurno. Jurno. Nah, aku iseng lah yang ini. Aku kasih quiz ini sebenernya paling ada sih gitu. Ayo, ini kita kasih tiket Pitcha Fest 2023 ya. Ya. 2023. Siapa yang bisa ngebutin semua nama karakternya Jojo. Lengkap. Ada satu orang pelan belakang dia maju. Dia sebutin. Aku cuma emang gak tau Jojo siapa. Dan sampai sekarang. Dan sampai sekarang kita panggil Juni Joestar. Namanya Juni. Bener. Namanya Juni. Dia ngebutin. Jojo ini. Jojo ini. Anjir. Lengkapnya. Aku juga gak tau. Sampai terakhir kan si Jolin yang cewek. Itu disebutin juga sama dia. Aku pun lupa. Oh ya ada Juni juga. Itu. Respek sih. Itu salah satu yang memorable juga sih. Itu si Juni Joestar. Shout out juga juga. Juni Joestar. Dan dia pun juga setiap event kita datang gitu ya. Iya. Juni Joestar. Yang paling depan udah pasti. Iya, iya. Katapan sama Alex. Oh ya gitu. Oh ya. Depan. Depan sama orang gitu kan. Iya, iya, iya. Juni Joestar itu. Itu salah satu yang memorable sih. Bagaimana? Ya kalau. Aku apa ya. Jadinya memorable sama pengunjung. Yaudah pasti state dive udah. Oh ya. Akhirnya. Oh ya state dive. Akhirnya menurutku ya. Dari aku dari dulu datang ke event di Jepangan. Itu gak ada nih istilah state dive, crowd surf. Itu tuh gak ada. Cuman. Pertama kali aku pake egoku sendiri. Kan aku seneng banget kan. Kalau crowd itu makin liar, makin brutal tuh aku seneng. Tapi brutal dalam artian masih bisa terkontrol lah ya. Aku seneng banget tuh. Apalagi ya gak ada barrier depan. Langsung hadapan sama penonton itu aku seneng. Jadinya ini pertama kali egoku jalan itu. Eh angkat aku dong gitu. Yaudah diangkat. Diangkat dilempar gitu. Gak sakit kak dilempar. Nah ini harus dikasih tau nih. Ah. Harus bisa tau kenapa sakitnya. Itu adrenalin pake. Iya itu adrenalinnya. Itu ibaratkan kalau misalkan kita. Tabraannya motor. Itu sakitnya kan gak. Gak gini kan. Gak pas tabraan itu kan. Pasti mungkin lagi sejam atau gak besoknya. Dikasih minum state. Nah. Nah itu lah dia. Abis minum baru pada. Giri-giri lagi sih. Giri-giri lagi sih. Giri-giri. Giri-giri lagi sih. Paling-paling kalau buka baju besoknya udah memar biru. Udah gitu. Cuman ya itu gininya. Fun-nya aku disana gitu. Diangkat dilempar. Entah itu. Diinjak sih pernah. Ya itu diinjak. Gara-gara gak ada yang gini yang nangkep. Enggak itu udah hal biasa itu. Tapi hati-hati itu jangan ditiru bisa tangan patah. Ah bener. Itu mungkin ya hanya profesionalnya yang bisa. Soalnya itu kan. Ya soalnya kayak gitu juga ada cara jatuhnya. Gis. Bener ada cara jatuhnya. Misalkan udah tau kita mau jatuh itu ya udah. Jangan. Jangan kepala lah dulu. Jangan kepala ini ya. Ini punggung-punggung ini yang harus dijatuhin dulu. Aku kalau buka baju. Wuuuh di sini memar. Biasa sih gitu sih. Itu aja. Oke sama satu lagi sih. Memorabelnya tuh. Setelah event biasanya. Biasanya tuh banyak yang nanyain loh. Oh gila anak Isekay ini. Oh ini Isekay ini kemarin buat eventnya sini ya gitu. Kayak tadi kita ngobrol di bawah kan gitu. Ternyata ada yang tau juga anak Isekay juga di bawah gitu. Ini tim-tim ini. Ya tim-timnya Balinyu Saidi kan ada. Oh Isekay tau tapi orang-orangnya gak tau. Ya udah sampe sana aja gitu. Mungkin yang tau cuma Agus yang gak seberapa itu. Ya udah. Ya dia lah yang tau. Ya kan masuk judi juga. Masuk king juga dulu. Yang banyak ngira ternyata Agus tuh admin ternyata gitu. Iya Agus tuh admin dia. Kita framing. Gak tapi emang admin dia kan. Oke emang admin dia. Adminnya tuh baru diusai. Maksudnya gitu. Ya kayak gitu sih. Ya salah satu itu. Maksudnya memorable banget sih. Banyak juga akhirnya ya. Kita banyak tawarin juga. Untuk buat kolaborasi. Sesuatu kolaborasi gitu. Entah itu. Ya ngobrol sama orang-orang yang gak. Gak terduga aja pengen misalnya. Iya. Itu sih. Maksudnya memorable juga sih. Wah rata bisa sih. Yang dulu kita remehin. Emang bisa Wibu ini kayak gini. Yeay aku bisa. Wibu B nya berkang bro. Wibu B nya itu berkang. Maksudnya beneran. Maksudnya beneran. Dulu kan. Yang banyak bilang. Wow aku Wibu. Aku malu. Wibu. Tapi semenjak tertengah acara Tile Sekai. Maksudnya ketau gimana. Yang kita jelasin konsep Wibu tuh. Nggak harus malu. Yaudah ibris aja. Contoh udah temen-temen kampusku. Nah iya itu. Temen-temen kampusku. Aku gak ada mengundang mereka. Mereka cuma lihat itu posternya aja. Iya. Dan mereka tahu. Aku. Aku yang buat itu. Yaudah mereka datang nih. Aku gak. Mereka gak ngabarin juga. Mereka. Duduk. Duduk di tengah. Akhirnya. Pas kelar acara. Aku baru ketemu mereka kan. Di sini kalian apa gitu. Lih aku. Kapan lagi acaramu. Eh aku seneng banget nih. Tumbe nih. Lihat acara. Ya. Gininya. Konsepnya ini. Konsep nostalgianya ini. Pakai lagu-lagu anime. Biasanya kan. Nostalgianya itu yaudah. Lagu. Lagu 90's. Lagu pop lah. Lagu pop. Y2K. Nah ini. Tumbe nih dia lihat. Konsep kemasan acaranya. Lagunya ini Wibu. Lagu-lagu anime. Gitu. Di sana sih. Kita. Senangnya. Dapat respectnya. Gara-gara diterima sama. Pasar umum. Iya. Bukan cuman pasar gininya aja. Pasar. Di Jepangannya aja. Gitu. Oh ya. Kalian kan. Ada event nih. Dalam waktu dekat kan. Pada tanggal 27 April. Itu event itu tentang apa sih. Bisa jelasin dikit. Kira-kira. Tentang apa. Tentang apa ya. Ya. Tentang apa. Ya. Biar mau please jelasin. Ya. Sebenarnya gini. Event ini kan. 27 April. Kita membuat event juga. Itu. Namanya Wotanet. Kayak tadi udah jelasin Opa. Wotanet itu. Ya. Namanya heavy rotation. Ya. Ya. Ya karaoke Wota lah ini ya. Tapi kenapa. Kita gak bikin. Bikin Wotanet itu. Kayak udah. Pasaran banget sih. Wotanet itu. Namanya tuh. Pasaran banget. Udah. Kita bikin namanya heavy rotation. Biar tau loh. Oh ini heavy rotation nya Wota. Udah. Soalnya kan ikon nya. Idol. Idol itu kan. Menurutku ya. Itu heavy rotation. Ya. Ya. Jadi udah lah. Tapi itu juga. Markmanya gede juga sih. Heavy rotation itu. Ya berkumpulnya semuanya itu. Jadi satu di sana. Jadi heavy rotation juga. Ketemu itu yang di. Baju iju. Itu di heavy rotation juga. Yang sama jual bawa bodi gak heavy rotation juga. Itu tadi ya. Itu Agus yang gak seberapa itu. Itu tadi ya. Mantapnya. Wah. Sebenarnya itu. Ada. Oh iya. Ajang reuni sih. Ya udah. Kita buat Ninja Wotanet. Yang emang. Dikhususkan untuk. Ya mengingat masa lalunya. Anak-anak 48 yang dululah. Mungkin anak Wotan atau 48 itu. Masa-masa suramnya mereka berdua itu kan. Yang dibayar parkir itu. Yang kabur selalu dimintain parkir. Nah. Mereka berdua itu udah. Tolong hidup dan luar konteksnya. Pokoknya. Pokoknya. Simplenya. Wotanet tuh. karaoke lagu idol. Nah itu aja. Sebenarnya itu. Tapi nanti pasti ada beberapa lagu anime juga yang bakal dimasukin. Soalnya lurusnya kita kan di sana. Bisa emang di sana. Nah. Tapi. Kita gak untuk kemungkinan juga. Mungkin. Ada temen-temen yang buat acara juga. Yang meng. Wotan banget itu. Itu gak masalah juga sih gitu. Tapi kita tetep mau pakai roots kita gitu. Ada anime juga. Ada Wotan juga. Kenapa gak kita jadi satu. Iya. Dan gak usah memalukan juga. Dan gak usah memalukan juga. Dan gak usah memalukan juga. Sama-sama depannya Woi. Dibu dan Wotan. Oh iya. Bener-bener. Bener sih. Ini cocok kalau gini dari tadi nih. Dan bagus lah. Gak kepikiran aku kesana. Ya itu sih nanti sih. Dan caranya juga nanti di tanggal 27 tuh di Kaja. Kaja Bali di Renon apa gak? Ya. Nah tiket itu. Ini kapan sih? Oh udah. Udah bisa dibeli. Udah bisa dibeli di Instagram kita. Nanti juga kita. Ya banyak lah. Ada promo-promo lebih menarik. Nanti cek aja. Gitu. Gitu sih. Oke. Last but not least. Apa sih harapan kalian. Untuk Little Isekaya kedepannya? Harapan. Harapan yang Little Isekaya kedepan. Ya majulah. Ya maju dalam hal apa. Konteksnya. Dalam hal Donatur. Kita yang mau Donatur. Iya. Serius-serius. Siapa tau. Kita bisa ngadain iphone yang lebih gede. Gitu kan. Skalanya di. Gedein lah. Dgedein gitu. Ya semoga aja. Ya. Mungkin ada yang mau berbaik hati Donatur. Ya. Siapa tau kan ya. Gitu kan. Kalau bang bangin apa bang? Ya aku harapannya apa ya. Ya kumpul aja lah gitu kan. Kumpul-kumpul. Nyari-nyari serunya. Iya. Nyari-nyari serunya aja. Soalnya kan juga. Kita ini kan disini. Cuma untuk pelepas stres kerja aja. Ya udah kita punya kehidupan masing-masing. Kalau kita udah muak nih sama kerjaan. Sama bos kita. Pasti muak sih. Nah itu kan. Ya namanya kan kita dibayar untuk stres kan. Bener. Kita diganju stres gitu. Udah ini untuk ajang pelampiasan kita masing-masing aja. Biar untuk kumpul. Biar ada juga alasan. Untuk minum alkohol. Oke. Itu aja sih. Cuman. Itu aja sih aku harapin. Biar makin panjang lah ini. Gitu. Ya. Ya kalau aku sih paling. Harapan kedepannya. Sama juga kayak di Alex juga tuh. Kalau misal bisa buat acara yang lebih gede. Ayo gitu. Tapi kalau mungkin. Teman-teman sini yang nonton. Mungkin bisa bantu ya. Gak, gak, gak. Maksudnya serius nih. Maksudnya kita pengen sih. Nanti iseketul. Kalau bisa digedein. Kita mau gedein lagi. Tapi dengan caranya kita. Iya. Liar tapi tepat. Gitu. Iya. Nah kalau. Ya kalau misalnya kita bisa juga main ke luar Bali juga gitu. Ketemu sama teman-teman. Kolektif jijik pangan disana. Yang anime juga. Ada wibu juga. Kita sih mau ketemu juga. Kita sangat terbuka. Maksudnya. Maksudnya. Maksudnya beberapa kali juga. Kita udah pernah ketemu juga. Sama kolektif jijik set. Yang dari Jakarta. Yang emang ubu banget. Itu udah sebenernya ketemu juga. Mereka juga ngajarin kita kesana. Terus ada juga yang dari Serbaya juga. Ya kendala waktu aja sebenarnya. Kendala waktu juga ya. Ya benar. Ya benar. Kan karena kita kerja. Ada kerjaan yang gak bisa kita. Waktu dan luar. Iya. Makanya gue bilang waktu ya. Itu semaksinya sama. Yang di Serbaya juga kita. Diajak ketemu. Siapa tau nanti kita bisa buat lebaran wibu. Di Bali. Bisa. Bisa. Bisa ya. Bisa. Bisa. Siapa tau itu loh. Tapi dengan caranya kita. Kita tuh gak mau. Apa. Melepas IP nya kita yang. Apa ya. Brutal tapi fun itu. Enggak. Enggak. Enggak se brutal. Konser mental pada umumnya. Cuman lebih. Lebih liar. Dari. Event-event wibu yang lain. Ya. Bener kan. Ya. Dibu sedikit loh. Ya. Ada hal-hal yang bisa. Oh ini kayaknya bisa nih. Dilonggar sedikit. Ya boleh. Gitu sih. Iya gitu sih. Siapa tau kita bisa kumpul-kumpul sama temen-temen. Dari kolektifan yang lain. Yang ada di Bali juga. Yang ada di luar Bali juga. Siapa tau kita bisa buat lebaran wibu di Bali. Iya. Kita terbuka. Kalau kalian fun. Bener dong. Bener. Tapi satu lagi. Jangan so asik. Kalau kita soalnya ya udah. Kalau misalkan fun ya udah. Ayo main bareng. Kalau misalkan. Ya so asik. Siapa kau. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Gitu sih. 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 Gak terasa ya. Kita udah ada di penghujung acara. Saya dan kakakak pamit undur diri. Jangan lupa untuk follow IG Bali News ID sama IG Little Isekai. Dan jangan lupa untuk datang juga ke event-event kakaknya ya. Oh iya. Wuuuh. Oke. Teman-teman balingin Sadi bisa gini. Poling dulu untuk booking tiketnya. Benar. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Arigato. Arigato.